Hai baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara menyambungkan amplifier ini ke head on it amplifier ini 4 channel dan siapkan pula kabel-kabelnya minimal itu pakai 8 AWG ya ini untuk ke laki langsung dan baiknya ujungnya ini harus di dikasih sekun seperti ini teman-teman ya sekun ye namanya nah lalu kabel ground kabel ground seperti ini ya usahakan juga ujungnya dikasih sekun nah supaya memudahkan untuk penyambungannya Oke setelah itu kabel remote nah kabel remote seperti ini nanti saya tunjukkan ya kabel remote atau kabel int dan usahakan juga ujungnya itu dikasih sekun ye seperti ini ya Nah Oke selanjutnya kabel super cover kabel audio kabel super ya yang ke speaker dan usahakan juga ujungnya dikasih sekun seperti ini dan saya sudah kasih sekun ya seperti ini Nah setelah itu kabel RCA karena ini hanya simulasi saja jadi RCA nya ini panjangnya cuma satu meter setengah tapi setidaknya kalau di mobil itu pakai yang lima meter ya ini RCA ya Nah selanjutnya RCA cabang teman-teman dikarenakan amplifier yang disambungkan ini 4 channel jadi RCA cabang yang panjangnya satu jengkal ini ya butuh ya selanjutnya fius tabung teman-teman fius tabung ya skring atau skring tabung jadi seperti ini ya Nah seperti ini ya ini fius tabung di sini tertulis mungkin teman-teman bisa lihat ya 60 ampere ya Nah 60 ampere ya jadi fius tabung ini 60 ampere atau skring pengaman untuk aki Oke kita lanjut ke rangkaiannya atau pemasangannya ya Oke teman-teman di sini kita lihat ya pertama kita lihat di sebelah sampingnya ya Jadi kalau di bagian ini bagian kelistrikannya bagian kelistrikan ini ada ground GND remote tengah lebih plus nah ini tiga ini ya kelistrikannya dan sini ada fiusnya atau skring dan ini speaker front dan speaker rear Oke kita sambungkan ke B plus ya di sini ada B plus ya Nah kita sambungkan jadi diusahakan untuk pakai skon teman-temannya Nah kalau kita pakai skon itu mudah dan sangat gampang nah seperti ini ya jadi B plus ini langsung langsung ke Aki nah seperti ini nah lalu ujungnya ini lalu kita kasih spring seperti ini ya Nah lalu kita kunci seperti ini yang kenceng ini ya dan ujung satunya juga tersambungkan seperti ini teman-teman gampang Oke seperti ini ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya jadi di B plus terus ini dikasih screen fius tabung seperti ini dan ujungnya ini langsung ke plus Aki Oke nah pertama ini tapi jangan sempungkan dulu kaki ya terus yang tengah yang tengah ya Nah yang tengah ini nah remote nah remote ini kabelnya kabelnya pakai ini teman-teman ya Nah ini seperti ini ya Nah remote ini kabelnya seperti ini kalau ini kalau ini disambungkan ke Aki plus langsung kalau yang remote ini kita sambungkan ke head unit seperti ini teman-teman ya Nah ini ada head unit ya di belakangnya itu ada yang ada kabel kabel yang warna biru biasanya ya biru putih atau biru polos kebanyakan itu warna biru ini remote ini disambungkan ke kabel kabel biru di head unit ya Nah jadi yang tulisan remote di amplifier itu disambungkan di head unit yang kabel warna biru teman-teman atau Hai nah cari yang labelnya itu audio apabila tidak ada labelnya di antara kabel ini kita bisa mencari di diagramnya ya diagramnya head unit itu pasti ada yang tulisan audio warnanya apa itu kan Oke selanjutnya itu kabel ground teman-teman kabel ground itu yang pinggir sendiri ya nah usahakan pakai pakai skun ya seperti ini ya karena skun ini meminimalisir adanya shotnya jadi penting lah buat skun itu penting nah seperti ini temen-temen ya Nah ini di disambungkan ke main Aki atau setidaknya di ground ya ke bodi mobil ya yang bodi mobil terdekat lah jadi sambungannya seperti ini temen-temen ya bagian kelistrikannya ya jadi yang B plus ini ke Aki langsung pakai screen ya pakai screen seperti ini nah terus yang remote ini disambungkan ke head unit ini yang warna biru cari kabel yang warna biru ya dan yang GND ini adalah ke ground atau ke bodi mobil carilah yang terdekat ya Oke seperti itu ya Nah seperti ini ya penampakannya ya remote langsung ke head unit seperti ini teman-teman ya nah terus yang audio audio itu terserah kalian semua ya bisa rear bisa front jadi kalau teman-teman pakai satu subwoofer kita bisa memilih front dan rear ya jadi kalau pakai satu subwoofer teman-teman bisa 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 men-bridge maksudnya itu dari kutub sini deh langsung ke kutub sini jadi ini yang L ini lah ini L left yang ini R jadi L R jadi ini bisa digabung ya L ke R ke L ini bisa digabung yang R negatif disambung ke L positif namanya itu bridge ya di break maksudnya di sini juga sama ya Jadi kalau teman-teman pakai satu subwoofer lebih baik ya di bridge jadi contohnya seperti ini ya oke nah seperti ini teman-teman ya jadi ini ke sambungan ke subwoofer teman-teman ini ke aki langsung yang plus ini remote disambungkan ke head unit tabel yang warna biru dan ini ground ground itu main aki atau main bisa disambungkan ke dekat-dekat baut-baut terdekat ya Oke kita lanjut ke sebelahnya nah nah disini disini itu ada front ada rear jadi front ini untuk suara rear ini untuk subwoofer yang front kita sambungkan ke sini yang merah-merah yang putih-putih nah dan yang satunya rear kita sambungkan ke sini ini ya yang ini ya yang ini yang front-in yang ini rearnya in juga input Nah seperti ini ya Nah jadi buat teman-teman rear front itu keluar semua ya suaranya nah kita pakai RCA nya nah disini ada RCA itu pasti dua seperti ini ya Nah ini disambungkan kesini ini disambungkan kesini dan RCA udungnya ini kita sambungkan ke head unit yang audio input audio ya output output audio disini ya nah jangan satunya juga kesini nah seperti ini teman-temannya Nah begitu ya sambungkan cara menyambungkan amplifier ke head unit atau penambahan audio pada mobil tapi kalau teman-teman itu tidak pakai RCA cabang RCA cabang ya teman-teman tidak pakai ini ya tidak pakai RCA cabang itu bisa ke rear saja nah kesini ya jadi front ini tidak berfungsi tidak tidak ada jadi bassnya saja yang yang keluar suaranya itu medalnya itu tidak ada ya tapi kalau teman-teman itu dipindahkan ke in yang front jadi suaranya itu ada bassnya itu berkurang tapi kalau teman-teman itu di front itu satu terus yang rear itu juga satu seperti ini ya ini suara front itu tidak maksimal atau separuh dan rirnya juga separuh jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan suara maksimal yang maksimal ya jadi diusahakan untuk memakai RCA cabang kayak seperti ini ya nah kalau seperti ini putih merah nah seperti ini nah rirnya itu maksimal frontnya juga maksimal jadi suara front maksimal keluarnya keluar suaranya itu maksimal dan rirnya keluar suaranya itu juga maksimal oke seperti itu ya nah cara menyambungkan amplifier ini di head unit untuk penambahan audio mobil pada mobil teman-teman semua Oke semoga bermanfaat ya seperti itu ya cara menyambungkan amplifier untuk para pemula ya ini untuk para teman-teman yang baru belajar cara menyambungkan gimana caranya menyambungkan amplifier itu di mobil dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih